Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hijrah menjadi momentum seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik Dalam Islam, jika seseorang ingin memeluk agama Islam Dia harus memulainya dengan mengucapkan dua kalimah syahadat Fenomena hijrah menjadi hal yang mungkin terjadi setiap hari di berbagai kota di dunia Tak hanya masyarakat awam, keputusan menjadi seorang muslim juga dilakukan kelangan artis dan pesohor Ada banyak sekali kisah hijrah yang menyentuh dan penuh haru Namun, ada sebuah kisah menyentuh yang dilakukan oleh Yusuf Darbeshir Pemuda asal Inggris tersebut membagikan kisah hijrahnya Dia mulai tergerak hatinya untuk masuk Islam setelah membaca biografi Nabi Muhammad SAW Sebelum menjadi muslim, Yusuf merupakan pemuda Inggris biasa Dia dan teman-temannya kerap kali pergi minum alkohol dan keluar malam Namun sekitar lima tahun yang lalu, Yusuf berlibur ke Yunani Dia memiliki kebiasaan untuk membawa beberapa buku untuk mengisi waktu luang Dia kemudian pergi ke sebuah toko buku Namun tak menemukan buku menarik untuk dibaca Ketika Yusuf hendak berbalik untuk pergi Ia tak sengaja mendorong rak buku dan menyebabkan semua buku terjatuh Karena canggung, ia mengambil buku tersebut Ternyata buku itu ditulis oleh seorang penulis barat bernama Bernabi Rogerson Buku itu berjudul Biografi Nabi Muhammad Yusuf kemudian membuka halaman pertama tentang Nabi Muhammad dan mulai tertarik Dia melanjutkan membuka halaman kedua dan semakin serius membacanya Setelah itu, Yusuf memutuskan untuk membelinya dan membawanya sambil berlibur Ketika membaca buku itu, Yusuf berpikir Aku ingin belajar lebih banyak Seketika pulang dari liburan, Yusuf mulai pergi ke masjid setempat Kepada imam masjid, dia mengutarakannya Yaitu keinginannya belajar lebih banyak tentang Islam Dan imam tersebut berkata Sejujurnya, cara terbaik untuk memahami Islam adalah menjadi seorang Muslim Tanpa berfikir lama, Yusuf akhirnya mengucapkan syahadah Sebagai seorang mu'allaf, Yusuf merasa perjalanan hidupnya mirip dengan Hamzah Paman Nabi Muhammad SAW Sebelum hijrah, Hamzah menjalani kehidupan jahiliah seperti minuman khamar Dan menjalani hidup yang keras Setelah menjadi Muslim, Hamzah menjadi pribadi yang lebih baik Dan meninggalkan kebiasaan buruknya Yusuf merasa perjalanan hidupnya mirip dengannya Lalu, ketika Yusuf pergi haji Ia ingin pergi ke tempat pertempuran Uhud untuk melihat di mana Hamzah meninggal Saat ia berjalan, Yusuf merasa sangat tenang Ia sampai menitikkan air mata dan tak bisa menghentikannya Padahal, dia tidak tahu apa penyebabnya Namun, ketika Yusuf pergi ke keburan Saidina Hamzah Dia pun berdoa di sana Usai pulang dari haji Yusuf berkata kepada istrinya yang sedang hamil saat itu Jika kita memiliki seorang putra Aku ingin memanggilnya Hamzah Namun ternyata, bayi yang dikandung istrinya berjenis kelamin perempuan Yusuf pun mencari tahu apakah ada nama perempuan yang berhubungan dengan Hamzah Untuk nama anaknya Namun, Yusuf tidak menemukannya di internet Tetapi, istri Yusuf memintanya untuk bertanya kepada sang ibu Dan ibunya mengusulkan beberapa nama Yusuf pun memilih sebuah nama, yakni Safiya Selang beberapa bulan, Yusuf masih merasa kecewa Karena belum menemukan nama perempuan yang berhubungan dengan Saidina Hamzah Kemudian, ia membaca sebuah buku tentang perang Uhud Di dalam buku itu dicertakan bahwa Hamzah memiliki saudara perempuan Saudara perempuan Hamzah ternyata bernama Safiya Yusuf pun merasa senang Ia merasa ini adalah sebuah petunjuk dari Allah SWT Dan inilah sedikit kisah tentang hijrahnya seorang Yusuf yang terinspirasi Tentang Islam karena membaca biografi tentang Nabi Muhammad SAW Dan sungguh, ketika orang membaca sirah ataupun mendengarkan sirah nabawiyah Kisah tentang Nabi Muhammad, semua orang pasti akan tersentuh Baik itu seorang Muslim maupun non-Muslim Karena pada Nabi Muhammad SAW Ada sesuatu yang dapat dirasakan oleh batin akan keberkahannya Karena pada diri Nabi Muhammad SAW adalah merupakan petunjuk bagi setiap umat Dan mudah-mudahan dari video singkat ini menambah pengetahuan wawasan kita Dan juga cinta kita kepada Rasulullah SAW Terima kasih telah menonton!